Halo guys, welcome back to my youtube channel kembali bersama aku siapa lagi kalau bukan Ainun Ilmi sebelum kalian melihat video aku sampai selanjutnya buat kalian yang belum subscribe aku silahkan pencet tombol subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa di like bila kalian suka dan share ke teman-teman kalian disini aku akan membahas mengenai gimana sih caranya ngilangin watermark tulisan kain master di aplikasi kain master biar video kita itu samaan gitu loh, kayak video aku ini aku mau pake kain master, tapi gak ada itunya kan watermarknya kan nah kalau kalian pake aplikasi kain master yang ada di playstore, kalian harus bayar dulu untuk ngilangin tulisan watermarknya kali ini aku akan kasih tips ke kalian gimana caranya untuk menghilangkan itu semua hahaha oke disini aku akan pake HP satunya jadi sebenernya kata-kata yang tepat itu bukan gimana cara menghilangkan kain masternya tapi kita akan mencari kain master yang gak ada tulisannya oke aku akan miring kesini dulu karena disini nanti akan ada videonya nah sudah siap sudah siap oke langkah yang pertama adalah buka dulu browser anda terus disitu kita tuliskan kain master mode jadi itu karena aku sudah pernah cari jadi sudah muncul dengan sendirinya terus nah itu karena aku buka juga jadi yang atas klik aja akan muncul seperti ini scroll-scroll ke bawah itu ada kan tulisan kain master itu klik download kok hilang ya kita cek download nah itu sudah mulai terdownload kita tunggu sampai selesai nah sudah terdownload kita coba install pasang oke memasang memasang ya kalau memori tak cukup kita akan coba membersihkan oke kita coba oh sudah selesai terpasang kita buka seperti biasa ini aku pernah dulu edit jadi kita coba ya sorry biru ini aja di ember oke nah biasanya kan disitu ada kan tulisan kain master kalau disini udah gak ada coba kita kan saya video tuh galeri sulhade tunggu oke sudah kita play apakah masih ada tulisan kain masternya play nah gak ada kan jadi kalian sudah berhasil kalian sudah tau kan caranya yuk sekarang kalau edit pakai kain master jangan lupa download kain master mode k3 oke sekian video dari aku semoga bermanfaat buat kalian apakah lagi kalau kalian yang youtuber-youtuber pemula seperti aku biar gak itu kan ya ada tulisannya oke sekian semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa di subscribe kalau kalian belum subscribe aku jangan lupa juga di like juga dan share ke teman-teman kalian thank you for watching bye bye bye